Halo Daycaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smootshop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomica Dream Mivi warna biru metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Dream Mivi takar Tommy, sedangkan untuk bagian atas disini hanya ada tulisan Mivi ya guys. Baik kita lanjut ke bagian belakang, disini ada tulisan Tommy Made in Vietnam ya guys dan copyright Mersis. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari Mersis ya guys. Baik kita lanjut ke bagian bawah, bagian bawah disini tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian die case. Ini dia Tomica yang akan kita bahas hari ini. Mivi. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 4,7 cm, sedangkan tinggi 4 cm, dan lebar 3 cm. Baik kita lanjut ke bagian depan. Untuk lampu depan ini menggunakan cat warna putih ya guys. Bagian depan ini semua terbuat dari bahan besi. Dan kalau kita pindah ke bagian atas, bonekanya terbuat dari bahan plastik ya. Ketirnya ada di tengah juga dari bahan plastik. Dan ban terbuat dari bahan plastik juga. Tidak ada suspensi ya guys ya. Baik kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang seperti ini. Tidak ada lampu rem, ada ban serap ya. Terbuat dari bahan besi. Baik kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan Tomica, Tomi 2014, Mersis, Bivi ya. Made in Vietnam. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik untuk pembahasan Mivi ini menurut saya sudah cukup. Buat anda yang berminat silahkan cek link di bawah. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop, pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat anda ya guys tentang Dikes ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Dikes ter Indonesia. Bye bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati.